Ramalan Zodiac Gemini bulan Agustus 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu Temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari Teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Ramalan Zodiac Gemini Di bulan Agustus 2024 Nah seperti apa Ramalan untuk Zodiac Gemini Di bulan Agustus 2024 Yuk langsung saja Disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di harapan teman-teman Sudah ada satu dekarto tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Nah seperti apa yang muncul Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di kartu yang pertama Disini memang ada beberapa masalah-masalah Yang saya rasa juga sudah cukup bagus ya Bagi teman-teman Gemini Kamu dalam keadaan yang sudah mulai mampu Untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Memang harus berkorban Pada beberapa hal ya Berkorban waktu Berkorban pikiran Dan juga beberapa situasi yang dihadapi Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Tapi saya rasa pada situasi yang terjadi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kau pun juga harus selalu bisa untuk mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Dengan beberapa hal yang positif yang ada Di dalam posisi diri kamu Memang terkadang juga ada beberapa hal-hal yang menjengkelkan Ada beberapa hal yang membuat emosi dan juga sebagainya Tapi saya rasa ini juga merupakan Energi yang harus bisa disyukuri Karena bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu dalam keadaan yang memang Betul-betul bisa merasakan Adanya situasi yang baik Dan juga merasakan Adanya beberapa situasi-situasi yang cukup positif Sampai dengan saat ini Dan saya rasa kau pun juga dalam keadaan Yang sudah bisa untuk membedakan Mana yang harus dikerjakan Dan mana yang harus dilepaskan Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang bagus Dan juga merupakan hal yang positif yang ada Pada diri kamu ke depannya Tapi ingat ketika ada beberapa hal yang rumit Ketika ada beberapa hal yang sulit Itu harus kamu tinggalkan gitu loh Kamu jangan terlalu terpaku Jangan terlalu terpaku pada situasi Yang nantinya malah bisa merugikan Pada diri kamu ke depannya Jadi ya saya juga sangat berharap sekali Bagi teman-teman Gemini Kamu harus bisa filter mana baik dan mana yang buruk Yang baik diperjuangkan Yang buruk untuk bisa lebih dilepaskan Jangan sampai terlalu ditahan Karena ketika ini terlalu kamu tahan Tentu ini juga akan bisa memicu Terjadinya beberapa hal yang kurang bagus Yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian hati-hati juga Ada beberapa gangguan Ada beberapa godaan-godaan Dari beberapa pihak yang ada di sekitar kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih Waspada Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Karena ya saya rasa memang Kalau kamu tidak waspada Tidak berhati-hati Ada beberapa orang yang bisa Mempengaruhi posisi emosi kamu Sehingga dengan kamu dalam situasi yang demikian Tentu ini juga merupakan hal Yang harus bisa untuk lebih Diperhatikan lagi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Dan kemudian bagi teman-teman Gemini pun Bersyukur gitu loh Kamu punya mental yang kuat Walaupun ada beberapa gangguan ini Gangguan itu dan juga Beberapa gangguan-gangguan yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu masih memiliki mental yang kuat Sehingga dengan kamu memiliki mental yang kuat Cara sendiri juga akan bisa untuk memberikan Situasi yang bagus Dan juga bisa memberikan Beberapa situasi yang positif Yang ada dalam diri kamu ke depannya Jadi ya cara sendiri juga tidak terlalu menjadi Permasalahan Yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan secara kondisi finansial Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Tetap bersyukur Kamu berada dalam situasi yang bagus Kau berada dalam situasi yang cukup positif Sehingga beberapa masalah Beberapa perkara-perkara yang terjadi Itu bisa untuk kamu selesaikan Bisa untuk kamu tuntaskan dengan baik Sehingga beberapa masalah-masalah yang terjadi Setidaknya dalam situasi finansial Teman-teman Gemini masih Fine-fine saja Teman-teman Gemini masih Aman-aman saja Tidak ada masalah-masalah yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Dan memang oke lah Banyak pengeluaran ya Pengeluaran inilah Pengeluaran itulah Dan juga Beberapa pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Sampai dengan akhir bulan Agustus 2024 Tapi Yang harus disyukuri Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu tidak terlalu mudah terganggu Tidak terlalu mudah tergode Dengan beberapa situasi Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Memang oke lah Gangguan-gangguan itu cukup kuat Tapi saya rasa kamu juga harus bisa untuk Bersyukur Karena ya walaupun ada beberapa Gangguan-gangguan yang cukup kuat Tapi Bagi teman-teman Gemini Kau bisa untuk mengantisipasi Dan juga bisa untuk menjaga Stabilitas yang baik Di dalam posisi Finansial kamu Jadi ya saya rasa ini juga merupakan Energi yang bagus Dan juga merupakan Energi yang positif Yang bisa terus didapatkan Secara keseluruhan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Tapi Dalam sisi keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu pun juga terus mendapatkan Beberapa pressure Dengan pengeluaran inilah Dengan pengeluaran itulah Dan juga Dengan beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang lainnya Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini pun Kamu juga harus aware Kamu juga harus bisa untuk lebih Berhati-hati Dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Karena pengendalian keuangan Itu ada di tangan kamu Itu ada di kuasa kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman Gemini Kamu juga harus bisa untuk lebih Menjaga Stabilitas yang ada Di dalam posisi Finansial kamu Secara keseluruhan Karena dengan kebisaan Untuk menjaga Stabilitas keuangan kamu Secara keseluruhan Tentu Itu juga akan memberikan Satu keadaan yang baik Untuk kamu Secara Keseluruhan Jadi ya saya rasa Kamu juga harus bisa Untuk lebih paham Dan juga Harus bisa untuk Lebih mengerti Dengan keadaan-keadaan Yang kamu rasakan Pada posisi Saat ini Dan kemudian Pada situasi yang terjadi Yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Bersyukur dengan Adanya beberapa Rezeki-rezeki Nomplok Ada beberapa Rezeki-rezeki Yang tak terduga Memang terkadang Juga ada Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Tetap bersyukur Kamu terus bisa Untuk mendapatkan Dan juga bisa Merasakan Adanya Beberapa hal baik Dan juga beberapa Hal yang positif Yang ada pada diri Kamu secara Menyeluruh Terus bersyukur Pada situasi tersebut Dan secara Hubungan asmara Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Setidaknya kamu Dalam kondisi Yang masih Fine-fine saja Dalam kondisi Yang bisa dikatakan Masih baik-baik saja Ada masalah Ya memang Ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Masalah inilah Masalah itulah Dan juga beberapa Masalah-masalah Yang lain Tapi saya rasa Kamu pun juga harus Bisa untuk lebih Bersyukur Karena di dalam posisi Rumah tangga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kau bisa untuk Menuntaskan Dan juga bisa Menyelesaikan Semua perkara-perkara Yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya tidak perlu Ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada masalah-masalah Yang harus dicemaskan Secara Belebihan Pada posisi Saat ini Dan bagi yang Belum berumah tangga Memang hati-hati Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Problematika Yang terjadi Masalah inilah Masalah itulah Dan juga beberapa Masalah-masalah Yang lain Tapi saya rasa Kamu pun juga Tetap dalam kondisi Yang baik Dan tetap bisa Untuk menyikapi Semua permasalahan-permasalahan Yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Gemini Kamu tetap bisa Untuk menjaga Keadaan-keadaan Yang positif Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Saat ini Jadi ya saya rasa Beberapa perkara Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam posisi Hubungan asmara Setidaknya Bisa tuntas Dan juga bisa Diselesaikan dengan baik Dan kamu tidak Pengen memperlebar Masalah Jadi begitu ada Masalah Kamu langsung Bisa menyelesaikan Kepada inti Permasalahan yang terjadi Sehingga ini juga Merupakan energi Yang baik Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Jadi ya saya rasa Emang kurang lebih Seperti ini Situasi yang terjadi Yang akan dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Di bulan Agustus 2024 Nah Resonet tidak Resonet Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh